BNNK Hulu Sungai Utara memusahkan sebanyak 48.000 butir kardofen di penghujung tahun 2022. Pemusahaan barang bukti tersebut dengan cara dibakar dan disaksikan oleh berbagai unsur seperti kepolisian, kejaksaan, BIPOM HSU, Pegadilan Negeri Amuntai, dan Kepala Dinas Peridikan HSU selaku mewakili PJ Bupati HSU. Barang bukti didapat dari penggeledahan di wilayah kecamatan Sungai Pandan. Sementara terduga pelaku berhasil kabur dan kini menyandang status masuk daftar pencarian orang atau DPO. Jadi alur ceritanya, kita pada saat itu telah mendapat informasi dari masyarakat yang mana telah marak berjualan kardofen ini atau jenis ini seperti berjualan kacang. Ya, sebanyak 48.000 biji. Jadi kalau kita totalkan dengan uang, itu sebanyak 360 juta. Nata orangnya, sebenarnya waktu itu orangnya ada, Pak. Tapi jauh, dia melihat. Karena kita dari aparat datang, akhirnya dia lari, kita sekempat kejaran-kejaran sampai ke Danopangga. Lebih, Kepala BNNKH SU AKBP Haji Samsudin SE mengatakan bahwa temuan 48.000 butir karnopen ini berdasarkan hasil laporan dari masyarakat. Sementara, jika dikalkulasi karnopen sebanyak 48.000 butir tersebut, kalau diuangkan setara dengan uang senilai 360 juta rupiah. Tim Liputan Duta TV, HSU